Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Mimin Sung, disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya Kali ini saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Jin Pencilat Darah Hype Part 17 Windarti menjerit Tangisnya terdengar pilu melihat keadaan suaminya semakin mengiris hati Perut Nildan membesar Seluruh tubuhnya kini dipenuhi koreng Bernanah, bahkan luka borok itu dipenuhi belatungnya mengeliat Aroma tak sedap berbau busuk dan anjir pun menyeruak Mas Wildan Ujarnya dengan perasaan yang hancur Melihat belahan jiwanya mengerang kesakitan Beberapa warga menjauh Tak sanggup mencium aroma yang keluar dari tubuh Wildan Namun Windarti justru mendekat mengusap kepala suaminya Sakit Wind Rasanya sakit sekali Cepat bunuh aku Aku sudah tidak sanggup untuk hidup Lebih baik aku mati Daripada hidup menderita begini Jangan berkata begitu mas Aku mohon Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku Aku janji akan mencari seseorang untuk menyembuhkanmu Kita pergi dari desa terkutuk ini mas Astagfirullah Nurdin membatin melihat kondisi majikannya Sebaiknya pak Wildan meminta maaf pada Ardan bu Gigi Windarti gemeratuk Tak kapan tajam seakan menusuk jantung mendengar penuturan Nurdin Jaga bicaramu pak Saya tidak sudi mas Wildan minta maaf pada laki-laki pengecut itu Saya justru akan membalas perbuatan Ardan Lebih kejam dari apa yang dilakukannya pada suami saya Astagfirullah Istighfar bu Tidak ada asap jika tidak ada api Apa yang terjadi pada pak Wildan itu akibat perbuatannya Jangan banyak omong kamu Nurdin Saya membayarmu bukan ingin mendengar ceramahmu Kamu itu hanya pembantu Nurdin berikstifar dalam hati Ia tidak ingin setan berhasil membisikkan amarah Yang akan menjerumuskannya dalam kubangan dosa Nurdin hanya bisa pasrah Tak ingin ikut campur lagi dalam urusan Windarti dan Wildan Setelah dari desa nyelir Aku pastikan Aku akan berhenti bekerja di rumah kalian Nurdin membatin sembari menatap Windarti dan Wildan bergantian Hukum tabur tuai itu ada Windarti Selah Dinda berucap lantang Ia masuk bersama Ardan yang dipapah Baskoro Dan salah satu warga Ardan tertawa melihat keadaan Wildan yang membuat hatinya begitu senang Keadaanmu sangat menjijikan Seperti perbuatanmu Wildan Itu akibatnya jika berurusan denganku Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang sampai ajal menjemput Bajingan kamu Ardan Windarti murka Ia langsung mendorong Ardan Tetapi pegangan tangan Baskoro dan satu warga begitu kuat Sehingga mampu menahan tubuh Ardan agar tidak terjatuh Kenapa kamu harus begitu marah? Windarti Seharusnya aku yang marah Wildan sudah mengkhianati kepercayaanku Mengkhianati persahabatan kami Ucap Ardan dengan nafas memburu Meluapkan emosi yang tertahan Windarti terdiam Sementara Wildan menatap Ardan senduh Maafkan aku dan Aku terpaksa Aku diancam Ardan tertawa Dia sedikitpun tidak percaya pembelaan yang dilakukan Wildan Ardan berpikir sahabatnya itu hanya ingin kesalahannya dimaafkan Diam mas Kenapa kamu minta maaf padanya? Apa kamu lupa jika keadaanmu begini akibat disantin Ardan? Windarti tidak terima melihat suaminya merendahkan harga dirinya Aku juga tidak sudi memaafkan kesalahan fatal Wildan, Windarti Aku akan menyiksa suamimu hingga ia menyesal telah berani menyakiti hatiku Amarah Ardan tersulut mendengar ucupan Windarti Ia membaca mantra dalam hatinya Seketika tubuh Wildan terangkat Lalu terhempas ke lantai Setelah itu kembali lagi terangkat Hingga berulang kali Windarti mencoba menahan tubuh suaminya Tetapi justru ia terjungkal di lantai Hentikan Ardan Jerit Windarti Ardan menghentikan mantra-nya Bukan karena mengikuti permintaan Arundari Tetapi ia tidak ingin Wildan mati dengan mudah Aku tidak menyangka Jika hatimu begitu kejam dan Windarti terisak sembari mengelap darah yang mengalir dari mulut suaminya Kejam? Aku kejam? Apa kamu pikir perbuatan suamimu tidak kejam Windarti? Seandainya saja Wildan tidak mengkhianati kepercayaanku Mungkin persahabatan kami masih tetap terjalin Seharusnya kamu tanya alasan mas Wildan melakukannya Tetapi kenapa justru kamu menyantetnya? Ardan tertawa Dasar bodoh Punya otak itu dipakai Wind Aku tidak butuh alasan Wildan Bagiku pengkhianat tetap pengkhianat Arundari menatap Baskoro Tolong bawa Ardan ke rumahmu Bas Aku tidak ingin dia membaca mantra itu lagi Baskoro menganggup Aku ingin tetap di sini Nek Aku belum puas menyiksanya Cukup dan Bentak Arundari membuat Ardan tertiam Ardan pasrah ketika dirinya dipatah Baskoro Dan salah satu warga menuju pintu utama Balai Desa Arun Dari dan Dinda juga kembali ke rumah Baskoro Tak sanggup menahan rasa mual Imbas dari bawah busuk di tubuh Wildan Tunggu dan Apakah kamu tidak penasaran dengan orang yang menyuruhku Menghancurkan perusahaanmu Wildan bersekiras untuk mengatakan orang yang mengancamnya Ia tidak dirinya saja yang terkena imbas kemarahan Ardan Ardan bergeming Ia berpikir Wildan hanya mengambil hitamkan orang lain Namun Dinda yang penasaran Dinda berbalik badan Menatap tajam Wildan Entah keyakinan dari mana Dinda merasa saat ini Wildan berkata jujur Siapa orang yang menyuruhmu Wildan Tanya Dinda sembari menatap manik hitam laki-laki yang tak berdaya di lantai Raka Prayoga Semua orang terkejut mendengar nama yang disebutkan Wildan Terlebih arung dari Perempuan berkebaya coklat itu tidak menduga Jika Raka Prayoga dalang dibalik hancurnya perusahaan Ardan Irsyad mengendarai motor Dengan kecepatan tinggi Ia berharap masih bisa mencegah Ustadz Gafur Pulang ke desa Kemuning Irsyad merasa bersalah Dengan Banas Fati Maafkan aku yang tidak jujur dengan keadaan Banu Fati Mbak Aku tidak ingin Mbak Banas membenci Ustadz Gafur Karena telah memenjarakan Banu Fati secara gaib pada sebuah keris Gumamnya lalu menambah kecepatan leju motor Irsyad tersenyum Dari kejauhan melihat mobil yang dikendarai Ustadz Gafur Di dalam mobil Amelia termenung air matanya mengalir Membuat Fatimah merasa heran dengan putrinya Kenapa kamu menangis nak? Amelia bergeming tak mendengar perkataan ibunya Amel Panggil Fatimah sembari menepuk bahu Amel Iya Umi Ada apa? Tanya Amelia tergagap Seharusnya Umi yang tanya kenapa kamu menangis nak Amelia menyentuh pipinya Bergegas ia menghapus jejak-jejak air mata Amel tidak menangis Sudah ketahuan masih juga bohong kamu Mel Apa kamu sedih meninggalkan desa Anjelir? Amelia diam sering juga hasang Amel Jawab dong pertanyaan Umi Jelas saja Amel tidak sedih pergi dari desa Anjelir Umi Kan dia juga yang mau kita pulang ke desa Kemuning Selah Ustadz Gafur Fatimah diam Ekor matanya melirik Amelia yang menatap ke arah jalan Aneh Gumam Fatimah Sembari menggelengkan kepalanya Ya yakin Pasti ada sesuatu yang menyebabkan putrinya menangis dalam diam Irsyat Aku sedih harus berpisah lagi denganmu Tapi aku takut jika harus tinggal di desa Anjelir Amelia membatin Berharap suatu hari nanti ia dan Irsyat bisa bersama Baru saja Amelia hendak memejamkan mata Tiba-tiba mobil berhenti mendadak Membuat kepalanya terhantuk kursi di depan Begitu juga dengan Fatimah Ada apa Bi? Tanya Fatimah paling Irsyat menghalangi jalan kita Umi Irsyat? Amelia sumringah mendengar nama Irsyat Pandangannya langsung tertuju pada sosok pemuda yang diam-diam telah mencuri hatinya Amelia turun dari mobil menyusul Ustaz Galfur yang menemui Irsyat Ada apa? Tindakanmu itu sangat berbahaya Maafkan aku Ustaz Aku terpaksa mengalangi perjalanan kalian Tolong jangan pergi dari desanya lor Ustaz Ustaz Galfur mengernyit melihat kesungguhan dirawat wajah tampan Irsyat Ia yakin ada sesuatu yang penting Sehingga pemuda berhidup mancung itu membahayakan dirinya Katakan Apa yang terjadi Shat? Jika kamu menghalangi perjalanan kami untuk meminta sayang Menyembuhkan Wildan Maaf Saya tidak bisa Shat Bukan Bukan itu Ustaz Lalu apa? Aku ingin Ustaz membebaskan Banu Fati dari penjara gaib Dari dalam keris Ustaz Galfur tersentak mendengar permintaan Irsyat yang baginya tidak masuk akal Hal serupa juga dirasakan Amelia dan Fatima Kamu sudah gila ya Shat Meminta Abi untuk membebaskan Banu Fati Apa kamu lupa? Jika Banu Fati telah membunuh kakakmu Bahkan berniat menyakiti ibumu Setelah Amelia kesal Bibirnya mengerucut Iya Shat Kenapa kamu meminta saya membebaskan Banu Fati? Banu Fati tidak bersalah Ustaz Selama ini ia dibawa pengaruh ilmu hitam Banu Fati diperbudak untuk membalas dendam Ustaz Galfur mencerna setiap penjelasan Irsyat Siapa orang yang kamu maksud Shat? Raka Suamanya Buda Sukma Ustaz Irsyat kemudian menceritakan kejadian yang ia ketahui dari Arun Dari dan Banas Fatim Astagfirullah Ucap Ustaz Galfur dan Fatimah hampir bersamaan Saya tidak menyangka jika dalang dibalik kejadian mengerikan di desa Anilir itu perbuatan Raka dan Suryo di Ninggrat Iya Ustaz Tolong bantu Banu Fati dan Banas Fatim untuk mendapatkan keadilan Ustaz Ustaz Galfur diam Dalam hatinya merasa iba dengan nasib Banu Fati dan keluarganya Namun mengingat nyawa Amelia hampir melayang Membuatnya kapok berurusan dengan dunia mistis lagi Irsyat putus asa melihat Ustaz Galfur hanya diam saja Ia berjongkok lalu memegang kaki Ustaz Galfur Apa yang kamu lakukan Irsyat? Cepat berdiri Ustaz Galfur menarik tangan Irsyat agar berdiri Tetapi tidak berhasil Aku tidak akan berdiri sebelum Ustaz mengatakan akan membebaskan Banu Fati Dan menolong Banas Fatim agar bisa kembali ke desa Anilir Ustaz menghalau nafas sederhana Ia menatak Fatimah dan Amelia bergantian Meminta pengertian pada dua perempuan yang sangat dicintainya itu Fatimah seakan mengerti keinginan suaminya Ia mengganggu Hal yang sama juga dilakukan Amelia Ustaz Galfur memeluk Fatimah dan Amelia Terima kasih Umi, Amel Kalian telah mengizinkan Abi untuk menolong orang lain Maafkan Umi yang sempat menghalangi Abi untuk berbuat kebaikan Umi ikhlas Abi membantu Banu Fati Fatimah menangis Membayangkan kejadian kelam yang dialami Banu Fati Ustaz Galfur merengkuh tubuh istrinya yang bergetar Pertanda menangis terseduh-seduh Umi tidak salah Abi mengerti perasaan kekhawatiran Umi Sudah, Umi jangan menangis lagi Umi sedih, rasanya sesak sekali Bi Membayangkan kejadian yang dialami Banu Fati dan keluarganya Umi tidak menyangka jika suruhnya tega memperkaus Banu Fati Fatimah semakin terisak dalam pelukan suaminya Entah apa yang terjadi pada dirinya jika Amelia yang mengalami kejadian naas itu Abi juga tidak menyangka Umi Abi janji akan memberi perhitungan pada sesepuh desa itu Dia harus dihukum sesuai hukuman adat di desa Anilir Irsyad berdiri lalu mengusap wajahnya Terima kasih Ustaz Sama-sama Shad Saya akan membantu menyelesaikan masalah ini Sekarang kamu ikut saya ke desa Kemuning Shad Karena saya membutuhkan bantuan salah satu kiai yang bisa membebaskan Banu Fati dari pengaruh ilmu hitam Apa kiai yang Ustaz maksud tidak bisa datang ke desa Anilir Saya tidak tahu Shad Karena itu kita harus menemui kiai hasin untuk membantu saya membebaskan Banu Fati Irsyad menganggup Apapun akan dilakukan untuk memenuhi janjinya pada Banu Fati Sebuah janji agar keluarga Banas Fati dan Banu Fati mendapatkan kehadiran Sepanjang perjalanan menuju desa Kemuning Ustaz Gafur memikirkan ucapan Banas Fati mengenai keberadaan Raka Di rumah Rumah siapa yang dimaksud? Orang kepercayaan Raka Secepatnya aku akan menemukan keberadaan Raka Sebelum semakin banyak korban Ustaz Gafur membatin lalu mempercepat laju mobilnya Arundari merasakan nafasnya sesak Mengetahui kejadian demi kejadian yang membuat kerja jantungnya melemah Ia tidak menyangka Imbas ritual ilmu hitam yang digeluti suaminya berakibat fatal Apalagi mendengar kematian orang-orang yang disayanginya Anissa dan Kinarsi menemani Arundari yang tengah berbaring di atas ranjang Kedua perempuan itu berbagi tugas Anissa mengambil segelas air sedangkan Kinarsi mengoles minyak angin pada tengkuk leher dan dada Arundari Ibu jadi merepotkan kalian Kami tidak repot sama sekali ibu Justru kami bahagia bisa bertemu dan memelum ibu lagi Mata Kinarsi mengembun melihat nafas arum dari tidak beraturan Yang dikatakan Kinar Benar bu Seorang anak tidak akan merasa repot mengurus ibunya sendiri Justru saat-saat seperti inilah yang menjadi tugas kami merawat ibu Timpal Anissa sembari memulai Arundari minum Ibu fokus dengan kesehatannya Jangan banyak pikiran Masalah yang kita hadapi sekarang ini Biar kami anak dan cucu ibu yang menyelesaikannya Baskoro masuk ke dalam kamar setelah membaringkan Arden di kamar tamu Ia ingin melihat keadaan Arundari Baskoro hendak membawa Arundari ke klinik Tetapi niat baiknya ditolak Ibu sudah membangkit Bas Mungkin karena kelelahan berjalan dari hutan yang penuh likaliku Apalagi ada kejadian yang hampir menewaskan kami Ibu hanya butuh istirahat untuk memulihkan kondisi Jelasnya Kejadian apa bu? Arundari mengatur tempo pernafasan agar tidak kembali sesat Ia menceritakan kejadian demi kejadian Dari awal bertemu dengan Arden, Irsyad dan Banaswati Arundari juga menceritakan kejadian di masa silam Yang menewaskan seluruh keluarga Wismu berata kencana Serta para pelaku dan dalang dibalik fitnah dan meninggalnya Banu Mati Astagfirullahaladzim Seru Anissa, Kinarsi dan Bas Koro bersamaan Kedua perempuan itu sampai membekap mulutnya Saking terkejut ketika Arumdari menyebut nama Raka Prayuga dan Suryodiningran Sementara Bas Koro mengepal tangannya erat hingga rahangnya mengeras Kamu mau kemana mas? Tanya Anissa melihat Bas Koro jalan terburu-buru keluar gambar Bas Koro menoleh Aku ingin menghukum Suryodiningrat sesuai hukum adat di desa nyelir Jangan gegabah mas Kita tidak ada bukti Yang cukup untuk menjerat Mbah Suryo Yang dikatakan Anissa benar Bas Kita harus terlebih dahulu mencari keberadaan Raka Karena dia biang keroknya Jika Raka sudah tertangkap Maka otomatis Suryo akan diadili Selah Arumdari Dua-duanya akan diadili sesuai hukum adat di desa ini Bu Celetuk Kinarsi Tapi rumah siapa yang dimaksud orang kepercayaan Raka? Anissa berpikir keras begitu juga dengan orang lain Apa tidak ada orang yang pandai menerawang keberadaan seorang Bu? Arumdari menggeleng Ibu juga tidak tahu Bas Koro tampak berpikir Mungkin Ustadz Gafur bisa menerawang keberadaan Raka Mungkin juga ya Mas Semoga Irshad bisa memujuk Ustadz Gafur kembali ke desa Anjelir Kata Anissa Rahasia kejahatan Suryo dan Raka Biar menjadi rahasia kita berempat Bukan berempat deh Arun Tapi berlima Aku sudah mendengarnya Celetuk Dinda yang berdiri di ambang pintu Dinda Dinda Kemarilah Pujian Arumdari Bukan hanya Ardan yang begitu besar mencintaimu Tapi juga Irshad Entah kenapa di hatiku mengatakan suatu hari nanti Kamu bersama dengan Irshad Din Arumdari membatin Matanya berkaca-kaca Rasa sedih dan bahagia melebur menjadi satu Di dalam hatinya Dinda terdiam Masih mencerna obrolan yang ia dengar Sebuah obrolan yang mengatakan seseorang yang bisa menerawang Kenapa kamu diam Duk Dinda terkesiap mendengar pertanyaan Arumdari Aku mendengar kalian mencari seseorang yang bisa menerawang keberadaan Raka Iya Ndu Apa kamu tahu orang tersebut Dinda bergeming Ia teringat kejadian di masa kecil ketika sepedanya hilang Sang ayah yang tahu keberadaan sepeda tersebut Din Dinda Panggil Arumdari sembari menepuk pundak Dinda Iya Nek Sahut Dinda terbatas Apa kamu tahu orang yang bisa menerawang keberadaan seseorang Ulang Arumdari Dinda menggeleng Seandainya ayah masih hidup Mungkin bisa menolong Nenek Arum menemukan keberadaan Raka Dinda membatin sembari menghela nafas Teringat kejadian yang dialami kedua orang tuanya Kedua orang tua Dinda mengalami kecelakaan Dinda Tersenyum sinis Membuat 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 empat cangkir teh Kamu tunggu disini Syat Siapa lagi kalau bukan Dinda Sudah punya suami masih ganjen menekati daun muda Jaga bicaramu Mel Aku tidak suka kamu menghina Dinda Amelia terkejut Raut wajahnya berubah senjuk Hatinya terasa berdenyut nyeri Mengetahui pemuda yang dicintainya tega membentaknya Kenapa kamu sekarang kasar dengan kusat Aku tidak menghinanya Tapi bicara fakta Amarah Irsyat tidak terkontrol Ia mengebrak meja Lalu berjalan menuju pintu utama Irsyat tidak memperdulikan teriakan Amelia Ia lebih memilih duduk di bawah pohon Memperhatikan suasana pesantren Daripada mendengar ojahanmu Irsyat kok kamu duduk di luar Irsyat menoleh Menatap Fatima yang berdiri di depan pintu Sembari membawa nampan berisi teh Cari angin bu Ayo masuk Syat Irsyat mengangguk dan kembali duduk di ruang tamu Irsyat tersenyum mendengar suara salam Tetapi senyumnya memudar ketika Ustadz Gafur datang sendiri Maaf Syat Kei Hasim masih ada kajian Beliau mengatakan bersedia membantu kita selepas maghrib Sekarang kamu istirahat saja dulu Irsyat merasa lega Jika Kei Hasim bersedia membantunya Membebaskan Banu Fatih Sekaligus menghilangkan pengaruh ilmu hitam Irsyat juga meminta Ustadz Gafur Memberikan kabar kepada Kekinarsih Jika dirinya akan menginap di pesantren Ustadz Gafur langsung menelpon Baskoro Memberitahu jika Irsyat berada di rumahnya Tak terasa waktu bergulir cepat Mentari mulai malu-malu bersembunyi di balik awan hitam Terdengar kumandang azan maghrib dari toa musola Bergegas Irsyat dan Ustadz Gafur menuju musola Begitu juga dengan Fatimah dan aminnya Sesuai janji Kei Hasim datang selepas maghrib Setelah pengenalan diri terhadap Irsyat Kei Hasim mulai mendengarkan cerita detail Tentang Banu Fatih dan Banas Fatih Ucapan ikstifar terdengar liris Setiap mendengar cerita Irsyat Astagfirullah Inilah jika hati Telah tertutup rasa kebencian dan dendam Sehingga sangat mudah setan memperdaya manusia Nauz bilay min zalik Ucapnya sembarung menggulir tasbih Dimana keris itu Gafur Ada sama saya Kiyai Sebentar saya ambilkan Ustadz Gafur langsung menuju kamar Mengambil keris Kiyai Hasim merasakan ada dorongan energi negatif Yang luar biasa dari dalam keris Tangannya gemetar saat memegang keris yang terdapat Din Korin Banu Fatih Tolong ambilkan segelas air Gafur Ustadz Gafur langsung mengambil segelas air Sementara Kiyai Hasim mengeluarkan minyak kasturi dari saku baju kokonya Kiyai Hasim membaca ta'aus Sembari memoleskan minyak kasturi pada keris Setelah itu ia membaca surah Yunus Ayat 81 sampai 82 Seketika getaran pada keris begitu hebat Membuat keringat memasahi sekujur tubuh Kiyai Hasim Sementara Ustadz Gafur dan Irsyad melafalkan ayat kursi Membantu memecahkan energi negatif dari ilmu hitam Yang menaungi Din Korin Banu Fatih Kiyai Hasim mencelupkan ujung keris pada segelas air Yang sudah dibacakan ayat-ayat lagi Dan diberi bubuk daun bidara Keanehan terjadi Air di dalam gelas berubah hitam Berbau busuk menyengat Irsyad membelalak melihat asap hitam keluar dari ujung keris Lalu asap itu berubah Menjadi sosok perempuan berwajah cantik dan bucat Banu Fatih Ejak Ustadz Gafur terdengar liri Banu Fatih menetap Kiyai Hasim begitu lama Matanya berkaca-kaca Ada sesuatu dalam dirinya yang kian menyiksa Yakni kerinduan Bukan hanya Banu Fatih yang merasakan kerinduan Tetapi Kiyai Hasim merasakan hal yang sama Ia baru menyadari Jika sosok yang dipenjara gaib Ustadz Gafur merupakan sosok yang sangat disayanginya Windarti menjerit meluapkan kekesalan yang bersemayam dalam hatinya Mengingat perlakuan warga desa anjelir Serta sikap Ustadz Gafur yang telah melukai hatinya Windarti membanting barang-barang di meja riasnya Rengsek kamu Ustadz Gafur Aku bersumpah Akan membalas setiap rasa sakit di hatiku akibat ucapan dan sikapmu Dasar Ustadz sombong Ujarnya sembari Mengugar rambutnya kasar Wildan hanya diam Tak berani mencegah apa yang dilakukan istrinya Ia menyadari keadaan dirinya tak ubahnya mayat hidup Rasa sakit di sekudur tubuh Aroma busuk yang menyengat indera penciuman akibat luka borok yang bernanah Dan dikerumuni belatung kian parah membuatnya tak berkutik Windarti berlalu dari kamar menuju dapur Rasa haus membuat tenggorokannya kering Ayunan langkah Windarti terhenti di pertengahan anak tangga Ia terperangah melihat Nurdin dan Yuna menyeret koper Ada apa ini Pak Nurdin? Tanya Windarti sembari bersedekat dada Maaf bu, saya dan Yuna mengundurkan diri Apa? Mata Windarti membulat sempurna mendengar penuturan pembantunya Kalian bercanda Lanjut Windarti Saya dan Yuna serius bu Kami sepakat tidak bekerja lagi disini Kenapa? Apa lantaran Mas Wild dan mempunyai penyakit kulit? Kalian takut ketularan? Bukan karena itu bu, tapi sikap ibu yang arogan merasa diri paling benar yang membuatku mengajak Yuna berhenti dari pengerjaan ini Potong Nurdin Yuna mengalah nafas Ucapannya dipotong Nurdin Ia tahu jika suaminya memendam amarah sejak berada di desa Anilir Nurdin sudah menceritakan kejadian di desa pada istrinya Windarti tertawa terpingkal-pingkal Hingga keluar bulir bening di sudut matanya Ia merasa hidup mempermainkannya Windarti berpikir di saat dirinya dan Wildan ada masalah Tak seorang pun yang mau membantu Silahkan angkat kaki kalian Aku juga tidak sudi mempunyai pembantu seperti kalian Apalagi kamu, Nurdin Ucap Windarti pongah Telunjuknya menunjuk pintu utama Saya bertahan kerja di sini karena menghormati mendiang kedua orang tuamu Windarti Pungkas Nurdin kesal Lalu menarik tangan istrinya Nurdin dan Yuna berlalu dari hadapan Windarti Yang wajahnya memerah menatap amarah Nafasnya memburu Emosinya siap meledak Tunggu Nurdin Teriak Windarti Nurdin mengelah nafas Kemudian membalikkan badannya Menatap tajam Windarti Ada apa lagi Windarti Saya akan memeriksa barang bawaan kalian Saya tidak ingin ada barang yang hilang Astagfirullah Maksudmu Kamu menuduh kami mencuri Windarti tersenyum sinis Saya tidak menuduh Tapi kamu sendiri yang mengatakan Nurdin tidak bisa menahan emosinya Silahkan periksa nyonya Windarti yang terhormat Ucap Nurdin bersuara lantang Windarti langsung memeriksa barang-barang bawaan Nurdin dan Yuna Ia tidak menemukan barang berharga miliknya Windarti semakin kesal melihat Nurdin dan Yuna pergi meninggalkannya Dasar sial Kenapa kedua pembantu sialan itu pergi meninggalkanku Dalam keadaan terpuruk seperti ini Windarti menjerit meluapkan amarah Windarti duduk termenung Setelah menghabiskan segelas air Ia mengikirkan nasib Wildan Windarti mengumpat Perbuatan Ardan yang telah membuat hidupnya Menderita Ia juga teringat orang-orang yang menolak menolong Wildan Tunggu pembalasanku Ardan Dinda Kiwereng Ustaz Gafur Nurdin dan Yuna Aku pastikan kalian akan menyesal Telah menyakiti suamiku dan hatiku Terutama kamu Ardan Windarti menangis mengingat kondisi Wildan yang semakin menusuk jantung Lama ia termenung Hingga tiba-tiba teringat nama yang disebutkan Wildan ketika mereka di desa ngelir Sebuah nama yang mengancam Wildan Untuk membuat hidup Ardan hancur Raka Prayoga Aku harus menemuinya Gara-gara dia hidupku dan Mas Wildan hancur Tapi di mana rumahnya? Windarti mengusap air matanya Mondar-mandir memikirkan keberadaan Raka Aku harus mengecek ponsel Mas Wildan Aku yakin Mas Wildan menyimpan nomor telepon Raka Mata Windarti terperangah ketika membuka pintu kamarnya Melihat keadaan Wildan semakin membuat hatinya hancur Nanah bercampur darah mengalir dari borok Wildan Bahkan belatung berjatuhan di atas kasur Air mata Windarti mengalir Hatinya hancur berkeping-keping Melihat keadaan suaminya Ia mengambil baskom di pinggir ranjang Mas Wildan Ucapnya liri sembari mengelap nganah Bercampur darah yang mengalir dari borok Wildan Windarti tanpa jijik membersihkan belatung-belatung yang berjatuhan Ia juga mengambil belatung pada luka borok Wildan Ponsel Windarti berdering Dia tersenyum mendapatkan telepon dari sahabatnya Seolah senyum Tersungging di bibir Windarti Melihat nama yang tertera di daftar kontak Raka Prayoga Ucapnya Lalu menelpon Raka Halo Ucap seseorang ketika sambungan telepon terlalu Kiai Hasim menetap sendu dan haru Banu Fatih yang berlindangan air mata Ia tidak menyangka bisa bertemu perempuan Yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri Banu Banu Fatih menganggup Mas Hasim Kiai Hasim menganggup Tanpa kerasa air matanya juga mengalir Hatinya begitu pedih Seakan luka disiram air garam Mengingat kekejaman yang dialami Banu Fatih Tolong bantu aku mas Bantu aku membalas perbuatan mereka Ya Banu Kiai Hasim beristighfar dalam hati Ketika melihat kesedihan di wajah pucat Banu Fatih Hatinya benar-benar sakit Membayangkan penderitaan adiknya Banu Fatih teringat jinkorin Nimas Nawangulan Apa yang terjadi pada mbak Nawang mas Kiai Hasim mengernyit mendengar pertanyaan Banu Fatih Sementara Ustadz Gafur dan Irsyad tertegun mendengar nama Nawang Apa maksud pertanyaanmu Banu Banu Fatih menceritakan dealnya bertemu dengan Nimas Nawangulan di desa Anilir Ustadz Gafur dan Irsyad saling berpandangan Dalam hati mereka bertanya Ada hubungan apa antara Nimas Nawangulan dengan Kiai Hasim Kami mengalami kecelakaan Banu Mobil yang aku gendarai masuk ke jurang Jadi Nawang sudah meninggal Kiai Hasim mengeluh dadanya Tiba-tiba sakit Ia langsung bersandar pada dinding Sigap Ustadz Gafur memberikan sedelas air Ustadz Gafur ingin memanggil tenaga medis Tetapi Kiai Hasim menolaknya Ustadz Gafur melihat kesedihan Yang teramat dalam di mata Kiai Hasim Ia menanyakan tentang Nimas Nawangulan Nimas Nawangulan itu istriku Gafur Setelah ada kejadian Beberapa hari di desa Anilir Aku dan Namaulan bersiap pulang Tetapi keadaan genting ditambah curah hujan Dan jalanan licin membuat mobil yang mengendarai masuk jurang Ustadz Gafur Irsyad dan Fatimah terkejut mendengar cerita Kiai Hasim Berarti dinda putri Kiai Hasim Irsyad membatin Ustadz Gafur teringat kejadian masa silam Ketika dua santri yang menemukan Kiai Hasim Di bawah jurang Saat itu kondisi Kiai Hasim begitu parah Pada saat itu hanya ada Kiai Hasim di lokasi kejadian Apa Kiai mempunyai seorang putri Tanya Irsyad ingin memastikan keyakinan hatinya Iya Syad Namanya Dinda Dinda Ayuning Tias Iya benar Syad Bagaimana kamu tahu tentang anakku Irsyad menceritakan tentang Dinda Alhamdulillah ya Allah Ternyata putriku masih hidup Dinda Ayah merindukanmu nak Kiai Hasim menangis Putri yang dikiranya meninggal ternyata masih hidup Kenapa Kiai berkata dinda masih hidup Kiai Hasim bercerita jika informasi terakhir yang didapatnya Mengatakan dinda meninggal akibat rumahnya kebakaran Kiai Hasim menyesal meninggalkan dinda di rumah sendirian Ketika dirinya pergi ke desa Anjelir Karena ada kajian Dinda yang saat itu ada ujian kenaikan kelas Terpaksa tidak ikut kedua orang tuanya Aku harus ke desa Anjelir Untuk menemui Dinda Sekaligus menghilangkan lingkaran ilmu hitam Yang menghalangi Banas Vati Masuk desa Anjelir Banu Vati tersenyum Ia tidak sabar bertemu Banas Vati Sekaligus membalas perbuatan Suryo di Ninggrad dan Raka Prayoga Besok pagi kita akan berangkat ke desa Anjelir Tidak Gafur Malam ini juga kita harus ke desa Anjelir Ustaz Gafur merasakan perubahan raut wajah Kiai Hasim Kenapa Kiai? Ada apa? Aku merasakan akan ada marah bahaya mengintai Dinda dan warga desa Anjelir Aku merasa ada aura hitam yang begitu kentara Irsyad terkejut Dalam hati ia takut terjadi sesuatu yang buruk dengan Dinda Irsyad berdoa semoga Yang Maha Pencipta melindungi orang-orang yang disayangi dari segala marah bahaya Apa kamu masih menyimpan tanah Jin Korin, Sukma, Gafur? Masih Tapi untuk apa, Kiai? Serpihan tanah itu akan aku gunakan untuk menghilangkan ilmu hitam orang yang menghalangi Banas Vati masuk ke desa Anjelir Raka maksudnya, Kiai? Iya, Gafur Raka mempunyai ilmu hitam yang mumpuni Tapi kita tidak boleh takut Sehebat apapun ilmu hitam yang dimilikinya Lebih hebat Allah Ustaz Gafur mengambil tanah tersebut di kamarnya Ia merasa lega karena belum sempat membuang tanah Jin Korin, Sukma, Kesunggai Ustaz Gafur meminta Fatimah dan Amelia tetap di pesantren Hati-hati, Bi Ucap Fatimah saat mengantar suaminya hingga di teras Iya, Umi Jaga Amelia Fatimah menitikan air mata melihat mobil yang dikendarai Ustaz Gafur meninggalkan halaman rumah Setelah memastikan Ustaz Gafur, Kiai Hasim dan Irsyad menuju desa Anjelir Banu Fatimah menghilang menuju rumah Suryo di Ninggrad Bersiaplah pembalasan dariku, Suryo Seringai Banu Fatimah Bersambung